Di antara kami, jadikan lo kami, gereja sati. Dimuliakanlah nama-Mu, Ya Tuhan, segala puji syukur kepadamu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasilah Tikudus Yesus di seluruh dunia lama-lamanya. Allah yang maha baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mempersiapkan diri kami, melaksanakan tugas-tugas kami. Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, kiranya Engkau menyertai kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami, sehingga dapat berdampak baik bagi anak didik kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabdamu, kiranya Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk memahami dan melaksanakannya dalam keseharian kami. Doa ini kami penjatkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, Waktunya telah kenap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Dano Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di dalam, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan pujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, Sedikit lagi dilihatnya, Yaakobus, anak Sibidius, dan Yohanes, saudaranya, Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, Dan mereka meninggalkan ayahnya, Sibidius, Di dalam perahu, bersama orang-orang upahannya, Lalu mengikuti dia. Demikiannya, sabda Tuhan. Kita memasuki masa biasa bersama ajakan Yesus. Waktunya telah kenap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, dan percayalah pada Injil. Agenda Yesus jelas untuk membangun kerajaan Allah. Saat dan keadaan ketika orang mengakui kuasa Allah Untuk merajai, dan memimpin hidupnya. Karena itu, kerajaan itu harus dimulai Dari pertobatan kita. Bertobat dari praktek hidup Berdasarkan pada nilai-nilai dunia Menjadi hidup berdasarkan Injil. Injil Markus paling singkat Dan dianggap yang paling tua Dibandingkan Injil-Injil lain. Membaca Injil ini kita laksanakan Diajak berjalan cepat oleh Yesus Dengan penuh semangat. Mewartakan kerajaan Allah Dengan ajaran dan karyanya. Untuk itu, Yesus mengajak Murid-muridnya Termasuk kita, mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan Penjala manusia. Mengikuti Yesus berarti bersama-sama dengan dia Dan membangun kerajaan Allah. Dan ini harus mengubah orientasi hidup kita Dari sekedar percaya Dari sekedar mencari nafkah Menjadi Mencari manusia Atau penjala manusia Untuk diselamatkan Untuk menerima Allah Sebagai raja kehidupan kita. Hana yang menderita karena Tak punya anak Tak punya anak Dikabulkan doanya Dengan melahirkan Samuel Yang kemudian diserahkannya Kembali kepada Allah Hana percaya Tuhan sudah Akan senantiasa Menyelenggarakan hidupnya Maka dia berani Mempersembahkan anak Tunggalnya kepada Tuhan Untuk membangun Kerajaan damai Tuhan Tuhan engkau senantiasa Menyelenggarakan hidup kami Semoga kami berani Bertobat dan Percaya pada Injil Untuk ambil bagian Dalam membangun Kerajaanmu Marilah kita berdoa Allah yang maha baik Kami bersyukur Atas sabdamu Yang telah engkau Taburkan dalam diri kami Pada pagi hari ini Semoga engkau Menyertai kami Memampukan kami Untuk melaksanakannya Dan menyempurnakan Segala kekurangan kami Tuhan Kami juga berdoa Bagi teman-teman kami Yang sedang sakit Yang sedang berada Dalam perjalanan Berkatilah mereka Semoga mereka Mendapat kesehatan Yasmani dan rohani Doa ini kami Sampaikan padamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Santo Tarsius Doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin